berarti itu emang nunggu orang tua meninggal dulu mau bikin tattoo kan di mah pujat mengatakan unzur maqola wala tanzur manqola nah tuh ada isinya tuh iya jadi jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihatlah apa isi pembicaraannya mantan istri gimana kabar? anu bro anjir ini cukup banyak nih bang coba tindik di lu coba sendiri dulu aku ingin nyanyikan lagu buat orang-orang yang tertindas hidup di alam bebas dengan jiwa yang terpapas dengan jiwa yang terpapas kenapa harus takut pada matahari kepalkan tangan dan halau setiap panasnya kenapa harus takut pada malam hari nyalakan api dalam hati pusiri segala kelamnya heee buat teman-teman kita di jalanan semangat kalian semua teman-teman hati kemampanan teruslah berjuang karena hidup ini tidak ada akhir saya berhasil saya berhasil samit kenapa lagunya jadi begitu jadi orasi habisnya kan itu lagunya bongkar halo teman-teman kembali lagi di PWK senang sekali hari ini bagaimana puasa kalian apakah masih terus berjalan atau jam 2 siang tadi kalian sudah menyikat indomie gak apa-apa itu dosa kalian di briefingnya ini buat tayang kapan karena ada indomie ada gorengan ini kan malem tayangnya malem ya walaupun syutingnya sebelum puasa ya pokoknya buat kalian yang puasa semoga lancar sampai di hari lebaran kalian bisa beli baju lebaran yang bagus dan bisa bagi-bagi THR amin hari ini gue kedatangan hari ini saya umumkan PT menggelora itu mah hari ini saya ketemu sama teman lama saya abang saya akang saya wah lama banget lah gak ketemu salah satu manusia unik menurut gue di indonesia salah satu manusia unik di indonesia gak ada gak maksudnya unik kayaknya gue punya kaki tiga atau gimana unik anda ini unik udah lah banyak yang akan gue tanyain ini dia tepuk tangan buat DELU UYE terimakasih gimana Kam kabarnya aduh baik-baik Pras ini aduh senang sekali DELU ini Pras diundang ke PWK karena udah menunggu sekian lama ya diundang kesini ya tapi gak pernah diundang dan akhirnya diundang juga berarti gue punya insting wah kayaknya DELU IE harus gue undang waduh banyak cerita-cerita dia yang harus kita ambil karena karena dari ee tongkrongan anda itu sepertinya banyak pengalaman yang sudah anda lewati tapi tongkrongan gue bukan tongkrongan pecundang bener 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 itu lagu tiktok dimana-mana ya sama satu lagi tuh yang dia nyuruh mamanya tuh pak pak cuman gitu doang tuh rame tuh maksud tau dari dulu sebelum nyokap gue meninggal gue seluruh-selur gitu biar naik anak nurhaka menerus maling kundang anda ya cukup padangnya aja maling kundangnya jangan enggak lah saya mencintai ibu saya Masya Allah kundangnya aja kundangnya tuh gendongnya aja malingnya jangan malingnya jangan jangan jadi Kang kita tuh ketemu terakhir itu 2016 kayaknya apa 15 ya iya sekitar ya 2013-15an kalo gak salah iya 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 karena pada saat itu saat itu gua masih apa ya kayak nyari-nyari talent buat talent of comedy iya betul itu gua lagi tour KFC tour iya KFC tour 14 kota ada 2 season itu jagonya komik jagonya komik bener dan itu Kang Delu Uye selalu menemani dan gua tau dari skill bermusik pengalaman bermusik dia ini lebih jauh dibanding gua tapi gua talentnya gua malu sebenernya tapi mau gimana demi menghibur lu kok disitu mau ya temen-temenin kita karena kalo gua tuh orang yang gak pilih-pilih masalah kerjaan gitu waktu itu tawarin DIO buat jadi apa namanya kreatif jadi show director makanya ng-darek lu segala macam gua bilang anda saya diarek ini anda talentnya tapi saya yang diarek makanya tuh dengan ya tidak berubah hanya badannya saja sedikit banyak yang diaspal aku minta ke milo selesai banyak kan ini dulu kan gak bertatu ya Kang belum kan belum waktu itu masih bertapi gimbalnya masih tuh gimbal ya dari dulu kalo gimbal piercing itu dari dulu kalo tato baru-baru lah kenapa tahun berapa lu pertama bikin tato tuh? September 2019 itu apa yang menyebabkan lu mau bikin tato? kalo gimbal kan gak lama karena dulu emang gua kan seneng banget sama seni rupa gitu seneng banget sama desain segala macem cuma ya balik lagi ke orang tua selalu native person bahwa lu yaudahlah rambut lu kalo misalnya kayak gitu gak apa-apa gak apa-apa karena ntar dicukur juga biasa lagi gitu kan tapi kalo tato kayaknya nanti buat setelah lu pilih kuliah kayaknya bakal susah lu dapet kerja jadi gua selalu ngingetin itu tuh inget-inget tapi setelah kayaknya di tahun 2019 tuh gua ngerasa bahwa kayaknya gua udah settle deh dalam real kerjaan gua tidak apa namanya harus yang ada di bawah menunjuk orang segala macem gitu gua bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh jadi kayak ya ini kayaknya gua bisa melakukan sesuatu hal yang menurut gua ya yang dulu gak pernah gua lakuin sekarang gua lakuin gitu jadi tato ya karena gua sekarang bertanggung jawab atas diri gua sendiri kan jadi udah gitu orang tua juga udah gak ada dua-duanya jadi ya apapun yang terjadi sama diri gua itu udah bertanggung jawab gua tapi selagi itu gua suka biar gak penasaran biar gak mati penasaran iya akhirnya kan setidaknya gua sudah melakukan hal yang gua inginkan karena di bulan puasa ini karena kan tayang di bulan puasa belum puasa masya Allah masya Allah karena ya perihal perihal dosa itu kan pribadi masing-masing gua tidak akan menitipkan dosa gua sama lu kok gitu betul 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 setiap orang punya dosanya masing-masing berikut juga pahalanya masing-masing jadi kalau ada sesuatu hal yang masih bisa diambil dari diri gua yang baiknya ya ambil baiknya lah kalau yang buruk-buruknya gak usah gua tuh gua tidak ingin mencontohkan untuk orang lain tapi setidaknya gua ingin melakukan untuk diri gua sendiri deh oke berarti itu emang nunggu orang tua meninggal dulu mau bikin tato tapi gua jujur gua juga gua kan banyak nambah tato ya di badan gua ini setelah ibu gua meninggal gitu jadi gua cukup patik gitu alasan ya menunggu ibu meninggal dulu mungkin ya tapi 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 mungkin ada ego yang yang keluar setelah ibu meninggal gitu kayaknya gua gua merasa mulai hidup sendiri walaupun masih ada satu orang tua gua gitu oh iya dan gua udah punya anak punya 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 bini gitu kan maksudnya ini jujur ya tato ini adalah cita-cita dari kecil oke kalau gua ya seneng gua makanya dari ya gua seneng gitu dari masa jaman-jaman gua SMP tuh gua udah urut di jalan jadi anak pang gitu iya 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 pulang neng ayo dong bantai kami gitu-gitu gitu gitu-gitu gitu pulang dong ya gitu-gitu maksudnya udah dari SMP tuh udah di jalan terus kayak lingkungan tuh yang tatoan semua abang gua, keluarga gua banyak yang tatoan segala macem ada keinginan kesitu pengen ditato pengen ditato tapi ya itu selalu ingat pesan orang tua gitu pesan orang tua iya 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 gue tuh anak terakhir Terry anak terakhir ngerasa bahwa wah di antara keluarga gua harus ada yang bisa menjadi kebanggaan lah ya gitu-sendir apalagi kakak gua yang lain kan gak ada yang kuliah segala macem nah gua sendiri yangиться's oh pengen kuliah meskipun ijazahnya tidak dipakai berarti lo kuliah? Dimana? kuliah, gua di STS introduk dulu sekarang sih jadi ISBI aku D3 nya gue ngambil seni rupa Gue lanjut ke teater Teater lanjut lagi ke film Jadi udah disitu gue Emang seneng seni Teknik semua itu ya Teknik seni Kalau gue malah gak boleh dulu Ada larangan dari orang tua Ya apalagi gue dari daerah Di daerah pendapatan Untuk berseni itu apa Tapi gue selalu dobrak Itu akhirnya Ya begini nih jadi podcast-podcast Tapi menggantikan Cuman Cuman Karena yang Ya buktinya gitu Gue pun ya kuliah Ijaznya setelah lulus itu Ya gue taruh ijaznya Karena prinsip gue adalah Gue pengen Menciptakan lapangan pekerjaan Bukan apa namanya Bekerja untuk orang lain Ataupun bekerja di tempat yang sama Ketemu orang yang sama Boring dapat gue Gue gak mau gak Di meja kantor gitu Gue ingin melakukan Segala sesuatu hal yang pengen gue lakukan gitu Membangun suatu karya gitu Nah itu Kan yang paling menyenangkan adalah Ketika lu melakukan pekerjaan Betul Apa namanya Berangkat dari hobi lu Betul Dan ada wujudnya Dan ada hasilnya Dan ada hasilnya Itu dia gitu Yang terutama adalah karya itu gak bisa diukur Uang itu adalah bonus Lama-lama baru uang lagi Lalu tidak punya uang pusing Punya uang Cari yang pusing-pusing Betul Ntar biar gak pusing Mau pesen minuman gak Mau dong Gue air putih Alah ya Ah Aduh lemah banget Ya akhir-akhir ini gue copy asam lambung gue Ini podcast Warung copy Iya Air putih Gue udah dua season Terus gue periksa ke dokter kemarin Wah asam lambung gue naik Ada Sopi gak? Gak ada bulan puasa Bulan puasa gak boleh Bulan puasa Gua puasa Masya lo Sopinya Sopi COD kali Sopi COD Masuk Masuk Bisa Bisa Nonton juga nih kan Kurang kali mau dipasang disini COD COD Sama sini Agak bisa dong Gue air putih dah Air putih juga Sama Tadi kurma masih agak-agak Belum turun Abis buka puasa ya Ya udah Ya anti Air putih aja seperti biasa Kira-kira ini gue banyak air putih aja lah Luar di rumah Tolong ya ya anti ya Yanti ini siapa? Yanti ini asisten disini Asisten? Asisten disini Warkov ada asisten? Warkov ada asisten Masya Allah Berkah-berkah-berkah Warkov yang sangat luar biasa Ada dua playlist disini Ada dua playlist Yang satu ini PWK Yang satu lagi Maling Hostnya Mamat Alkatiri Kalau itu dia nyeduh sendiri Kopi di jalanan Kopi di jalanan Kemarin tangannya kesiram air panas sendiri Untung gak mata Gak apa daripada Tentak kemegam lah dia Kita lanjut ya Dulu kan gue kenal Lu tuh kan kayak Gue tau lu tuh Apa aja Akan lu kerjakan Dengan pengalaman lu Yang sudah banyak Jujur gue tuh sering banget Ngobrol sama bocah-bocah Jagonya komik Waktu itu Ini dulu Ini udah orang Udah orang lama ini bro Iya mau aja nih kerja-kerja kayak gini Berarti kan Maksudnya kerja kerasnya Sangat luar biasa sekali Dan gue lihat Di tahun 2020 Lu tuh mulai Naik ke permukaan tuh Dengan karya-karya lu yang Receh 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 sekali Hanya berjingjit-jingjit Ria Jadi sesuatu Itu karya pertama Yang bikin bar gitu ya Itu pecahnya disitu sih Itu kenapa lu bikin kayak gitu Jingjit goyang Jingjit ya Semua orang jinjit jadinya Iya Kan melakukan sesuatu yang berbeda Misalnya kayak Kalau lu Gue pikir kayak ada Plot twist-plot twist kayak gitu Nah gue tuh gue berpikir kayak gitu Keras kayak Kalau Apa namanya Lu anak reggae Rambut gimbal Nyanyi reggae Ya biasa gitu Biasa Tapi kalau misalnya kayak Lu anak reggae Gimbal Tapi nyanyinya rasakan Dangdut Nah itu kan marik kan Iya yuk Itu ada sesuatu yang berbeda Maksudnya kayak Yang bahan Omongan buruk Ataupun baik Tapi Kedua-duanya kan memberikan Efek positif Demakin kayak Mempromosikan lu Gitu loh Iya 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 Nah makanya gue bilang Kalau gue penampilan seperti ini Terus gue serem-sereman Ya apa 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 spesialnya gitu Udah banyak Udah mereka aja lah Yang Yang Udah serem banget Ya Kalau gue tau Serem Banyak Itu gak Banyak Itu aja Biar orang-orang Kayak Ketika awal Ngeliat video gue Wih Tatoan Serem Orang udah berekspektasi dulu tuh Iya 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 Gak tau ya Itu bisa dibilang Itu bisa dibilang plot twist juga Dengan penampilan lu seperti itu Tapi dengan cara lu sendiri Mana sih ini Yanti Airpudinnya Oh Yanti Yanti udah buka puasa? Sudah Bukurin Enggak Yanti Masya lo Kalau yang liat yang hijab-hijab Ini tuh bawahnya Tengen di hijab Terima kasih Yanti Masya lo Yanti Airnya gak di Campur apa kan? Enggak Masya lo Yanti gak gitu Kalau mamat yang pesen Baru lu campur ya Yang di COD Yang di COD Kan COD Kan Kan di COD Itu Dia nganterin Dia nganterin ya Makasih Yanti Oke Kita lanjut lagi Ngobrol panjang Pertama kali lu di gimbal tuh Kapan sih? 2006 2006 Nah Biala dunia tuh ya Kita li juara tuh Ya gak mau mendela dunia juga Maksudnya kan Biala dunia itu diadakan 4 tahun sekali dong Jadi Aduh Gue suka gitu Kalau ada orang Gue pas 2004 tau Pas euro berarti ya Suka gitu berapa kali Berarti gue kelas 1 SMA Gue baru masuk kuliah Baru masuk kuliah Iya Maksudnya kayak semester 2 Baru digimbal tuh Baru digimbal tuh Karena sampai sekarang Ini juga udah dipotong berapa kali gitu Sampai kan gue Pinggir-pinggirnya tuh gue buat akin Teras Karena Mulai gerak 5-14 tahun kebelakang tuh Sulit memakai topi Sulit pake helm Karena rambutnya Sulit ya Sulit ya Maksudnya harus mencari Size yang emang Size yang gede Gede gitu Topi yang harus gede Lu liat nih Ini aja Sisa berapa gitu Orang-orang udah rapet Ini pun berikut udah dipotong Pinggirnya kan sama gue Makanya lu Tipisin sebelahnya ya Iya Itu Dari 2006 2006 Sekarang udah Sekitar Aslinya rambut lu tuh keriting Atau lurus Keribu Oh keribu Oh kok pernah liat ada foto lu tuh Kayak gitu tuh Keribu katus gitu kan Iya Karena semakin panjang kan keribunya udah gak bulet Jadi kayak Keribu tapi belah dua gitu Keribu tapi belah dua Karena udah semakin panjang kan jadi udah gak bulet Jadi makin panjang makin banyak Kayak gini Kayak love ya Iya Kayak Duren ada dipotong sebelahnya doang gitu Udah lah akhirnya gue pikir kayak Digimbal aja gitu Karena Masih Pas awal-awal kuliah tuh Wah masih seneng-seneng gondrong kok Dari SMP Apa SD SMP SMP tuh botak terus kan Dibotakin terus Jadi ada hasil buat gondrong Sama kita Gondrong nih Dibotakin terus Rambut capek ya Hah? Bukan rambut capek Kenapa rambut capek? Oh keren kayak yang rambut capek yang Kamu tidak nonton iklannya Enggak Rambut capek yang mana? Yang aja mas Rambut capeknya Keanu ya? Bukan Keanu mah dicatok Tapi dapet iklan Gue mah kagak Kenapa gue gak dapet? Apa gak nempel Ke artis kali gue ya Mungkin nanti juga Akan Ini Apa Kayak Tren-tren kayak Tidak selalu Apa Skincare itu Atau pemutih-pemutih kayak gitu Menggunakan Model-model yang putih Yang ganteng-ganteng Iya Mbak Becabita Si Marcel Apa? Iya Tapi emang kayak gitu sekarang Iya Kalau dulu kan kayak Aduh ini jual apa? Harus ini Jual obat Jerawat Tapi jerawatnya banyak Gede yang ngejualnya Nah sekarang Mungkin ke depan bakal kayak gitu Kayak Wah ini Iklan sampo Akan menggunakan Bukan lagi ngerambut kayak lu Lurus Gini kan Mungkin Gimbal-gimbal Wah siapa tau Ayo yuk Yang mau Ngawalin yuk Barangkali jadi sesuatu yuk Tapi ini Pertanyaan gue ini ada samponya apa? Biasa aja sih Sampo-sampo biasa yang dijualin Kayak pentin gitu Lu pake juga tuh? Iya Atau khusus? Khusus gue pakenya satu merk aja gitu Oh gitu Sampo kalo gak ada gak ada banget lah Baru? Itu Kan kalo gue kan keramasnya jelas ya Gitu ya Lu kan gak bisa kan kayak gitu Gak bisa Gimana tuh kayak Lu harus apa? Sampo-samponya tuh harus gue larutin dulu ke air Oh Misalkan pake gayung atau pake apa Lu diaduk dulu deh pake air Biar gak ngendepkan si samponya Karena kalo langsung Blok gini Ya sedikit busanya Oh gitu Jadi harus emang ada tekniknya Ada tekniknya khusus ya Ribet juga anda mandi ya Iya kan Mandinya gak ribet Ngeringinnya lagi Ngeringinnya ya? Iya lama Karena dia ngumpul gitu ya Itu rambut asnis Kalo sekarang sih udah gak boleh ngumpul gitu Eh sekarang udah boleh deh Tapi gak boleh ngobrol katanya Oh gitu Iya Apalagi buka puasa Gak boleh Jadi gak boleh kumpul-kumpul Ngumpul tapi Whatsappan Keren juga Pak Julu gitu Ngumpul tapi pake iya Whatsapp group Booper yuk Whatsapp Tapi kalau itu peraturan Harus kita junjung Kita junjung dan kita patuhi Ya Catat Peraturan kita emang keren-keren Dulu ada lagi yang makan 20 menit Iya kan Wah gue sama bini gue buru-buru tuh Stopwatch gue Itu tuh udah include Apa namanya Service-nya kayak Oh dibikin dulu segala macem Dari mulai pesan Kayak 20 menit Stopwatch tuh udah mulai jalan Ya ampun ini Pas nyampe Sisa 5 menit 5 menit lagi Kalau yang service-nya cepat gitu Kalau padang kan langsung jadi Jadi Langsung tuh Sajiin Dia harus ngerapis dulu Kalau masak dulu Ayamnya harus nangkep dulu Wah Udah ribet lah 20 menit lu gak kelar tuh Itu urusan mereka lah ya Kita mah cuma ngikutin Sebagai warga negara yang Saya mah patuh Ada peraturan Ya betul Nah lanjut lagi kita Apa? Kersing lu kan gede banget tuh Ini Stick drum kan masuk tuh Masya Allah Stick drum masuk dong Pertama kali itu ditindik Atau langsung digituin? Tindik dulu Tindik dulu kayak gue gini Tindik dulu Baru di taper Di taper itu Ada kalau di alat kersing tuh Yang lancip Makin gede-gede Ntar ada lagi Ntar tambah lagi Tambah lagi terus Sesuai dengan apa Maunya kita Saiznya berapa nih Kayak gitu Ada Kalau untuk piercing ya Ah cik gue ngomongin serius sekali ya? Enggak lah Makanya gue nya yang Emang ngundang lu Itu banyak yang gue tanya Dari pengalaman hidup lu Anjir ketika Kira-kira Berat gak? Waduh Ih gila Gede banget ini Kam Buat nonjok orang Ini bisa ini Ya Allah Itu gak berat apa ya Pak lalu ya? Enggak sih Gede gini dulu Yang berat itu Melihat pacar kita jalan Sama temen sendiri sih Blah 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 Wah saya bahas juga mantan anda nanti Wah diam-diam gini Saya ngikutin anda loh Sangat ngikutin saya Nanti dululah Itu nantilah mas Berarti itu ditindik dulu Tindik dulu Persingnya pertama itu kapan? Persing pertama itu Di lidah itu SMP Lidah SMP Sama Gue juga SMP tuh lidah tuh Tapi masih yang Trak gitu Yang jepit banget tuh Gue juga ngalamin itu Wah susah buat makan itu Itu sebenernya gak boleh Kalau di Apa ya? Untuk di piercing itu Harusnya kita menghindari Yang namanya piercing gun gitu Karena kalau piercing gun itu Ketika ditembak Langsung dia tuh Ngerapet gitu Jadi rapet banget lah Sedangkan ketika kita di piercing Itu pasti Setelahnya Akan ada Ada pembengkakan Betul Nah jadi kita tuh Masih butuh space Untuk pembengkakan itu Jadi jangan Yang terlalu pas banget Sama bagian yang di piercing gitu Harus ada Si piercingnya tuh Harus lebih panjang gitu Orang gue piercingnya harganya Goceng Nah itu dia Gue juga sama Itu dia Gak bisa ngomong Persingan juga gue SMP Sampai SMA gue Lidah Puser Gue sempet puser Lama disini sempet Lama-lama yaudahlah cukup disini gue Tapi itu juga emang Maksudnya kayak Gue juga sedikit mengedukasi Tentang itu aja Kalau bisa kawan-kawan tuh Hindari piercing gun aja Karena ketika misalnya Pembengkakan Itu si Apa si piercingnya itu Bisa ketutup sama Si daging yang membongkak itu Jadi bisa Bisa masuk Nah jadi Lebih baik dihindari Gue masih inget tuh Waktu gue buka Setelah empat hari Set Kayak benanah gitu Jam berapa? Buka Jam Jam tiga Gue Jam tiga Gak sengaja Belum puasa Belum puasa Belum puasa Itu benanah gue waktu itu Gara-gara ditembak Kencingnya Itu gara-gara Semarangan Itu pak Cacok-cacok Gak tau siapa Disikat aja Ya udah lah Nih kan Kemarin tuh Ada tato Gue liat Belum sebanyak ini Yang sebelah sini nih Kenapa kok Di Itu tol jago rawi Ada disini Kenapa anda hitamkan Semua itu Sebelumnya Ini color semua Iya Gue tau itu Dan itu tuh tato pertama gue Jadi Langsung gede Terus Dalam satu Gue masih belum berani Untuk kayak Langsung Tiga hari berturut-turut Gue tato enggak Ini masih yang bertahap Ini misalkan kayak Nunggu kering Satu minggu kemudian Atau dua minggu kemudian Gue tato lagi Sampai full tuh Warna semua Pada saat itu Masih oke Pas gue nato ini Ini gue tato Tiga hari berturut-turut Gitu kan Beresin Terus Gue compare gitu Kayak Kok Ini jadi mati ya Warnanya gitu Ya Ternyata emang kulit gue tuh Gak cocok Bukan karena gambarnya Gak bagus Desain-desainnya Kan karena tato artis yang sekarang-sekarang Udah keren-keren Alatnya bagus-bagus Jadi desainnya bagus-bagus Cuma Gak sesuai dengan ekspektasi gue aja Yang awalnya Bakal berat segala macem Ternyata Tidak sesuai dengan kulit saya Makanya dihitemin Dihitemin Tapi Itu kan sakit banget ya Gue yakin itu Bukan kayak Kita bikin tato biasa kan Kalau itu kan full Apa Ada Apa alatnya lagi Yang Satu-satu lagi Jadi jarumnya itu Kalau yang biasa kan cuma Satu dua Kalau ini Jarumnya itu ada sekitar Yang gue kemarin ini Ada 26 Jadi kayak kuas gitu Iya kayak kuas Jadi terus Itu berapa hari Jadi Ini dua hari Dua hari itu ya Dua hari Pengennya sih sehari beres Cuma ternyata baru setengah Udah bleeding kan Kalau udah bleeding Kayaknya udah susah masuk sih tintanya Jumlah ya hari keduanya Ya gitu Ini lagi bengkak-bengkaknya Lu harus tetap yang harus Lagi bengkak-bengkaknya Terus di Karena kan harus nyambung kan Kalau ini masih ada jarak kan Gue satu hari Hari kedua Hari ketiga gitu Ada jaraknya Kalau ini gak ada Udah kebadan-badan tuh Belum ya Belum masih Di tangan doang Iya Karena ini juga baru Berarti 2019 Akhir Sekarang Hampir dua tahun Udah segini Emang niat sih Ah udah pengen penuh aja Ada lo mau nambah Malah Pengen penuh aja Ya mungkin muka aja Kayaknya yang pengen gue sisain gitu Padahal kan ada orang Gak puas-puasnya gitu Sampai ke muka-muka gitu Lu ada pengen gitu Enggak Enggak sampai ke muka Badan Badan pengen Leher apa Kepala Masih ada Kepengen gue Dari keluarga apa katanya Wah kerilukan Keren banget Sambil nyurit kakak Yang bilang gitu Karena keluarga gue yang tatuan juga Dia kan tatu-tatu dulu gitu Kenapa tatu sekarang Malah tidak lebih baik Dari tatuan yang dulu Hitam Berarti beberapa keluarga lu Ada yang tatuan Ada yang tatuan Tapi gue sih pengen ini doang sih Terus kayak pengen menunjukkan bahwa Lu gak perlu melihat Wujudnya Dalam artinya kayak Penampilannya yang seperti ini Gitu loh Gue pengen Menunjukin bahwa Dengan penampilan gue yang seperti ini Tapi gue bisa sukses loh Asalnya berandal yang sukses lah Gue masih pengen Masih punya cita-cita Masih punya mimpi Dimana gue bilang One day Lu yang ngomongin gue Tentang kayak gini Ya One day gue bisa Mengbeli mulut besar lu lah Emang ada orang yang Ngomel-ngomelin lu Pras Sekarang Followers kita tuh Hampir sama Pras Netizen lu sama netizen gue Mungkin Banyakan gue Karena Lu kan dari ucapan Kalau gue kan Dari penampilan Yang memicu Mulut-mulut mereka tuh Yang Gemes gitu loh Gue kan juga banyak yang ngomel-ngomelin gue Nah itu Petato aja gue juga Itu tidak mencerminkan orang padang Minangmu mana Ini apa ya Cia Emangnya Mama padang begitu Kan ada aja Kan emang gitu Banyak lah yang menunjukin kayak gitu Banyak ya Yang ngomel-ngomelin lu gitu Ngapain lu gini Dosa Dan ini sih Gue Takutnya sama aja sih Kayak gue tiap-tiap kali di Undang di podcast Pasti ada Ngucapin ini kayak Kalau di Ini kan masih Ini ya bulan puasa nih Kan di Mahfujat Mengatakan Unzur makola Walatan zur mankola Nah tuh Ada isinya tuh Iya Jadi Jangan lihat siapa yang berbicara Tapi lihat lah Apa isi pembicaraannya Betul Kalau memang ada sesuatu yang baik Ya lu ambil baiknya Kalau ada yang buruk Ya lu buang buruknya Betul Bahwa setiap orang tuh Penampilannya berbeda-beda Lu gak bisa mengukur setiap orang tuh Menyawaratakan Kayak lu pakai sekolah Pakai sargom Sargom semua Sedangkan Tiap orang kan IQ-nya berbeda-beda Benar-benar Nah jadi Apa namanya Kalau ada yang baik Lu ambil baiknya Kalau ada yang buruk Lu buang deh Ya Kalau itu teman-teman Ini bentuk dari Ya Ledakan sebuah seniman itu Asik Wah Berbeda-beda Atau orang Padang Yang lu gak kenal Mungkin gak semua Orang Padang umumnya Bisa mengerti Bisa pantai Tapi kan ketika lu ketemu orang Padang lainnya Kalau lu mengucapkan Udah mengucapkan kata pantai Wah itu berarti deket banget sama lu Iya kan Iya dong Ini yang gue juga pernah bikin podcast kayak gitu ya Statement gue juga seperti itu Gue juga Tidak semua orang gue pantaiin bro Ini gue baru kenalan gitu ya Halo Pantai dari mana gitu Bisa dipukul dong saya Gue tuh ada kedekatan dulu Rasa dulu gitu Mabok bareng dulu Baru tuh bisa pantai-pantean tuh teman Jadi gak sembarang pantai yang saya bilang Ya walaupun itu mungkin tidak baik di budaya daerah saya Tapi ya Ya inilah saya Terima kasih Saya presteku Tapi lu inget gak ada materinya hit sih dulu Iya Ya pas di jagonya komik Yang mana tuh Dia bilang kayaknya Dia bilang bahwa Kalau di Seanduri waktu pas masih di Semarang Kalau di Semarang itu gak boleh ngomong kasar Hmm Dia gue inget Jatuh Gak boleh tuh Jadi ngomongnya tuh gak boleh kasar Pasti pada marah-marah Tapi ngomongnya terus Censu Masih gitu Jadi kalau Kalau mau orang padang ketemu Tergantung Temen atau enggak Oh ini Udah Eh Pantean Gitu sih Belum 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 Waktu sebelum Dibahasnya kalau belum mah hubungannya Kalau sekarang ya Setelah Iya Itu dia Kenapa gue undang Banyak tuh Dari pertanyaan-pertanyaan orang banyak Termasuk follower lu Lu gak pernah nge-share itu juga Kenapa? Kayaknya gue ngeliat gak pernah deh Karena gue tuh Waktu pas Masa Gue sama istri Gitu ya Gue tuh gak ada masalah Ada maksudnya kayak Ya gue pun akan memposting-posting Hal yang romantisnya Yang senang-senangnya Segala macem Ya gue tidak akan memposting kayak Ketika gue berantem sama istri Tiba-tiba ada story Ah Mungkin gini doang rumah tanggal Gue gak mau Gue sama sekali kayak Tidak mau memposting hal-hal Yang bersifat pribadi Betul sama Gue juga gak mau Karena gue belum punya anak Segala macem Tapi kayak Untuk perihal istri Atau pribadi gue Gue gak mau tuh nge-share gitu Kalaupun gue mau share Ya gue akan nge-share yang Bagus-bagusnya lah Sama Gue tuh banyak ya orang nanya Kenapa sih gak pernah posting Jarang posting-posting istrinya Ya karena Instagram gue Atau podcast gue kayak gini Adalah pekerjaan Gak semuanya gue bawa tuh Masalah pribadi gue Takutnya Someday gue ada apa-apa Ntar bini gue di Wai Kan cuma gue Wai Iya kan Nah sekarang nih Lu kan Gue tau lah Gue sempet ngeliat Postingan lu gitu Dengan mantan istri lu gitu Dan Sempat hilang tuh Gue kan orang kepoan ya Dengan orang-orang Yang pernah dekat dengan gue gitu Gue liat Waduh Rame nih sekarang gitu Wah Oke juga nih Gue Oke juga istrinya Iya diantara komik-komik Gue cukup juga Tapi sekarang kenapa Ada apa Pandemi sih Salah satu Hal Apa yang terbesarnya Adalah pandemi Jadi Ketika pandemi Gue tuh udah mau Sebelum pandemi Gue tuh udah berancana Mau berangkat nih sama istri gue Dia orang mana sih? Australi 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 Kidul lah tau Kalau misalnya Gue kirain padang panjang Gue tuh udah mau berangkat Cuma Itu tuh Menjelang Bulan Ramadan Kata gue Gini deh Lu bilang kayak duluan Nanti setelah lebaran Gue masih punya momen untuk kumpul keluarga nih Masih Ramadan disini Karena kalau disana kayaknya Wah gue susah nemuin aja nih Ngedengar aja susah nih Kata gue Wah lu masih ada ya Berasaan kayak gitu ya Tauhidnya masih Masih ya Ada lah Nah itu teman-teman Walaupun menampilannya kayak gini Kita masih ingat Allah Masya Allah Bener ya Terus Dari itu Pas Bulan puasa Diumumin Eh sebelum bulan puasa Diumumin Lockdown Diumumin kayak udah ada yang kena Di depok Nah di tempat lu tuh Iya Di belakang rumah gue Itu pusatnya Kenapa semua sekarang jadi Bertahun-tahun seperti Dari tempat anda Apapun itu Menurut saya silver terbanyak juga disitu Babi ngepet juga disitu Juga disitu Bisa-bisanya babi ngepet keluar Di antara ruko-ruko Nah dari situ Di lockdown Gue pikir oh mungkin ada Ya paling juga beberapa Minggu atau beberapa bulan gitu Nata kan Wah Sudah berlangsung 6 bulan Satu tahun Satu tahun setengah Jadi kayak Yang tadinya kita baik-baik aja Akhirnya komunikasi kita tuh Jadi kurang lancar Gitu kan Waduh Belang komunikasi kurang lancar Gala macem Terus Pastilah ada Namanya jauh timbul Kecurigaan lah Apa segala macem Yang curiga siapa nih? Ya karena gue Ngonten sama banyak orang Gitu Yang gede-gede Atau apa Dinner permen Dinner candy Yang di bahagian itu juga ada Ya maksudnya kan pasti ada Ada isla keceburuan lah Segala macem Terus Tapi itu bisa diberesin Akhirnya kayak Udah gak perlu Ya udah Kamu bosan gak? Bosan Iya sama nih Bosan Ya udah udahan aja Gue gituin aja Ya udah Gimana kalau temporer dulu Temporer Temporer Gintato Gue minggu Yaudah lah Jodoh mah Gak pernah tau Berarti kan gue Jodohnya cuma sampai sini Bukan berarti tidak jodoh Sampai Apa namanya Akhir hayat Ini gue dipertemukan sama lu Terus gue Menjadi pasangan aja Udah jodoh Cuma bukan jodoh abadi Jadi Kalau emang kita sekarang Gak menemukan Titik terang Gitu kisah aja Tapi ya Mungkin sama bule tuh Gak yang seribut Yang apa namanya Sama orang Indonesia Apa? Apa? Saya bilang ke bapak saya Apa saya? Tidak keteramai Harta gunung-gunungnya gimana? Iya kan? Iya Kalau sama dia slow ya? Gak slow Akhirnya kan kayak Ya gue ngomong gitu Dia nge-iain Besoknya gue ngomong sama orang tuanya Mereka juga ngasih Oh lu berarti masih ada etikat baik Untuk ngobrol ke keluarganya ya? Iya dong Bahkan sampai saat ini juga Kalau misalnya gue lagi Kan ada orang tuanya yang perempuan di Bali Gue sering masih sering kunjung sana Gue masih jalanin silaturami Dan maksudnya kayak Ya Kan bukan cuma yang gak enaknya Masih banyak hal-hal yang happy-nya Masih banyak hal-hal yang memori yang manisnya gitu Kalau mengingat memori yang pahitnya mah Ngetar Ngetar Gak ada ujungnya Jadi benci jadinya kayak gitu-gitu Jadi kalau gue udah Tau kita pernah punya kenangan dah Setelah itu Gue ngurus-ngurus semua Udah selesai Iya gue liat Lu ada foto di pengadilan waktu itu Saya mah Saya mah liat Kepo saya mah gitu Kepo kok Sebelum tidur gitu kan Sorry Wah ada apa nih Pengadilan agar Ayo lu ke bawah Terus lu Sampe postingan pertama lu Udah gak ada lagi Kayaknya Gue geser Dari yang begini-gini Lu bareng dia Wah bener-bener udah gak ada ternyata Tapi jodoh itu ya Di atas yang nentuin gitu Kalau emang tidak jodoh Ya emang harusnya berpisah Berpisah Tapi padahal Pada saat itu Itu kan gue kayak Metiknya gue itu Justru malah pas di pandemi Iya Untuk perihal karir Tapi untuk perihal penjata Malah gue Babelasnya Kayak hancurnya pas Saat pandemi gitu Jadi ya Ada plus minusnya lah Ya gue selalu mensyukur itu aja Iya Berarti ini nih Apa namanya Hikmahnya Dibalik sebuah musibahnya Lu ada sempet galau gak? Galau Ya kan gue liat Lu nyasagram happy-happy aja Gue gak tau pribadi lu gimana Ya itu gue gak menunjukkan Kegalauan gue Untuk orang lain Karena Cukup gue aja Yang merasakan kegalauan itu Lu mah cukup happy-happy aja Ketawa Dan ngetawain gitu Tapi kalau untuk Mengasihani Gak perlu gue Tidak butuh kasihani Gue tidak mau Menjadi seorang yang Hidup dari Belas kasih orang lain Gue bisa sendiri Mengatasinya Betul Kuat sekali nih orang Kelihatan Ya contoh aja Kuat Orang pacarnya bule semua Gimana gak kuat lu Lu kenapa suka bule Suar Saya sorry kalau ada yang tersinggung Para bule-bule ya Orang luar Orang luar Gue perhalus bahasanya Orang luar Ada beberapa bule gak suka Dia langsung panggil Saya bule ya Saya ini orang Jawa Mereka tuh lebih suka Ya kalau memang dari luar Lebih suka dipanggil Kayak white people White people Walau bule Mereka mungkin Manggil kita juga begitu Itu kan panggilan untuk orang-orang asing Jadi Jadi kayak Apa Rasis kayak gitu Iya rasis menurut mereka Tapi kalau yang udah biasa Mungkin bisa menerimakan itu Memaklumi itu Sampai ada yang Bule Jawa gitu Nama Instagramnya Gue Apa gitu Malam mereka bangga kan Bule Bule apa Bule apa Karena emang Di Indonesia udah Menjadi suatu Keperbiasaan Balik lagi Lu emang suka Bolo Gini Kayak Gue dari dulu kan Kayak seneng nih Yang ada Pengen Udah pengennya punya Pengen beda aja Pengen beda Dari penampilannya udah beda Apalagi pasal Kalau gue tidak bisa Gue sadarnya gini Kayak Kalau gue mau orang Indonesia Gue tidak bisa mungkin Mendapatkan yang Wah Secara Look gitu loh Karena gue Gue sadar diri bahwa Seperti ini Penilaian Kalaupun penilaian dia baik Mungkin orang tuanya enggak Kan kayak gitu Selalu berbenturan seperti Seperti itu Tapi berbeda dengan Misalkan culture bule Misalkan Kalau mereka ya Ya gue Kalau suka sama lu Orang tua gue mau Pahen-pahen aja Nah kayak gitu Jadi penilaiannya Adalah Dari satu Satu pintu lah Kata dari dia doang Gitu loh Gak dari penilaian orang-orang lain Segala macem Kenapa ya Sorry nih ya Penampilan kayak lu ini Bule-bule itu pada suka Gue jadi pengen Bikin bolong sih Ini bolong gitu Bule suka yang aneh-aneh Wah aneh nih orang Ini bolong Kenapa ya Ya maksudnya kan lu banyak banget Kedekatan lu dengan Para orang-orang asing itu Apakah dari penampilan Gini sih pada dasarnya kan Kayak Lu misalkan seneng sama bule Ya Bule seneng sama kita Itu kan Cross culture gitu Kayak Kok lu Seneng sih sama bule Kok lu Malah seneng yang Apa Kayak menghitamin kulit Kayak gitu-gitu Lu malah yang orang Indonesia Padahal muti-mutiin kulit Segala macem Ya karena mungkin Di mereka udah Hal seperti itu udah banyak Di kita juga seperti itu Sama Jadi udah cross gender Eh cross gender Cross culture aja Cross gender Terus apa ya Ya banyak kan mungkin ya Yang unik kayak gitu Mereka suka Iya kan Bener Berarti Setuju dong ya Dengan pendapat gue Mereka suka Yang unik gitu Tapi Itu juga tidak Menyampingkan Perihal Kenyamanan Kayak gitu Kayak Makanya kalau ada Kononnya Omong gimana sih Cod rapetin bule Bukan gimana sih Ada juga yang nanya gitu Ada Biar punya istri bule Segala macem Gue bilang Lu mau punya Punya cita-cita Ataupun punya keinginan Untuk mendapatkan Sesuatu hal Ya lu pelajarin dulu Dan matikan kayak Cari tau Gimana lu Gimana lu mau Mencari tau Kalau lu Bahasanya aja Gak bisa Jadi yang terutama adalah Lu gue Apa namanya Pengen bule Ya lu harus komunikasi Dengan mereka Cara berkomunikasi Ya lu belajar Bahasanya gitu Berarti lu Bahasa Inggris Jago dong ya Jago enggak Karena gue kan Autodidak Cuma untuk berkomunikasi Ya bisa Aman gitu loh Apalagi sama cewek ya Mereka cewek bule Oh Auu Auu Kalo gitu Kayak Apa Sebenernya sih mereka Kan juga Ketika udah di Indonesia gitu Pasti apalagi Misalkan mereka Suka dengan Culture-culture di Indonesia Pasti mereka Seneng untuk tinggal di Indonesia Ketika sudah seneng di Indonesia Mereka pasti akan terbiasa Ataupun kayak ngeliat Waduh ada sesuatu yang Kayaknya gue suka Bukan cuma Apa Tempatnya Tapi gue juga udah mulai Menyukai Orang-orangnya Segala macem Iya Nah Dengan Kayak gitu kan Udah mulai Kebangun tuh Terus kayak ngeliat Wah udah banyak yang Indo-indo pada muncul Itu hasil Persilangan-silangan Iya ya Berarti lu Termasuk orang yang akan Memperbaiki keturunan Ini Kang Belum Belum Kan lu udah punya pacar baru Iya Lu tahu banget Lu tahu Kalau gak Kalau gue undang Kalau netizen gue Kalah-kalah Lu mungkin salah satu Dari netizen gue Gue punya second akun Iya Pake second akun Ya kemarin tuh Joget-joget pake balon Biasa kan di Instagram Kita sekali dua kali Giliat ya Gue sampe sepuluh kali Waduh Oke nyong gak nih Jangan-jangan Yang next video Sampai di zoom lagi Gue zoom sih Tapi banyak kameranya begitu Jangan di zoom Itu kan mengantar Jangan di zoom Ada apa Kalau di zoom Kan gitu Itu benda dari baru lu Berarti Iya Bisa dibilang kayak gitu Tapi gue pun tidak Tidak Apa namanya Tidak mau yang muluk-muluk lah Pasti Dengan pengalaman yang sudah ada Dan Gak buru-buru juga Karena istilahnya Sekarang ketika Lu duda tuh Malah Kayaknya Lu dudanya Sekol Ya woy Kayak gitu lah Lu duda Persertifikat 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 Kenapa sudah turun akhanya Persertifikat Mulai dibuka Tapi emang Kayaknya Lu emang suka dengan Se-frekuensi sama lu gitu Gue liat Sorry nih Yang dulu Betoto juga Hampir-hampir sama lah Gayanya sama lu Gimbalan juga Yang ini juga Gitu Ya Berarti lu Ada Emang suka dengan Satu frekuensi seperti itu Iya Pastilah Kayak Biar Apa ya Biar ada sesuatu Apa Kemistri aja Jadi gue gak terlalu yang Kalau dia Satu frekuensi sama gue Sebenarnya ketika Lu melihat gue Melakukan sesuatu hal ini Ya udah biasa Ya udah Lakuin aja Tapi kalau yang Untuk Yang tidak satu frekuensi Istilahnya kayak Jangan Itu gak baik Jangan Ini gak Banyak lah Tumat seru Kayak gitu-gitu Nah Kalau satu frekuensi kan kayak Bisa melakukan bareng Apa Segala macem Lebih ke situnya aja sih Ya kan lu tau Kayak gini Kayak gini Gue juga Sama-sama ngerti Mungkinnya seperti itu Coba kalau misalkan Kayak Gak tau ya Kalau misalkan gue Dapet Ternyata yang jauh nih Dari yang sekarang Kayak gitu Pasti akan Wah jadi omongan Ini segala macem Mas ke rumahnya lu Entah Lagu jam Tolik Ya gue kisopo Wani-wani Ini macarinan aku Gua seramu tekimbel Lu pernah gak sih pacaran Dengan Wanita Lokal Terus orang tuanya Tidak setuju Pernah dong Pernah berarti ya Pernah dong Karena kan gue gimbal aja Dari gimbal piercingan tuh Ya itu dari tahun 2006 Itu udah Begitu Berarti dari pandangan Orang tuanya ya Ya Atau mungkin Alasan dari Dianya aja Gue kan gak tau Kayak gitu Berarti sama lah kita ya Ya orang-orang kayak kita Ini sering ditolak dulu Wampir ditempeleng Lu apa alasannya Apa alasannya lu Dulu kan gue ngeband Apalah Segala macem Kalau Tindikan kan emang udah Dari dulu Betatu sih enggak Cuman ya gayanya Emang udah selengean Gak sukalah orang tuanya Siapa dia Apakah kamu akan Dikasih makan Dengan senar gitar Enggak gitu Aduh pikir senar gitar itu Walaupun Makanya Kita adalah STMJ Subscriber Tanya Mari jawab Dari Beberapa fans Dari Kang Delu Uye Telepon dulu Telepon Telepon muslim Kita live ini aja Halo Masih syuting PWK Sebentar Mengganggu Orang lagi on air Mengganggu Bentar ya Ada Delu Uye Ada Delu Uye Udah bentar Mau gue undang ke KFC jagoannya komik gak Yang gimbal-gimbal Iya yaudah Jam berapa Jam berapa Oke terima kasih muslim Yuk Assalamualaikum Oke Balik STMJ Subitan muslim Dari ini Siaceng Gimana sih Baca nih Siaceng Siaceng Sosok Babih Budi Dalton Di mata Mang Delu Ciku Mahatah Wah Babih Budi Dalton Apa ya Itu mah udah kayak Bapak sendiri gitu Oh ya Ya karena Sekarang Di Bandung aja Ditambung sama Babih Sama Ibu Disana gitu Salah satu orang yang Dikagumi Karena apa ya Bukan hanya segi Apa Keilmuannya gitu Pengetahuannya gitu Tapi juga seorang Yang memang Yang menginspirasi Iya Menginspirasi Banget gitu Banyak banget yang Didapetin dari dia lah Tentang Dia Apa Cara dia mendidik Apa Keluarganya Segala macem Kalau gue misalkan berpikir Baru satu langkah Dia mungkin udah seribu langkah Jadi kayak Tempat gue bertanya juga Dalam anggota kayak Beh Gue mau ngelakuin ini Macem Nah disitu Solusinya tuh Solusinya Selasu Kayak gitu Di Babih Budi Dalton Yang pasti Inspirasi banget Dan inspirasi dia juga nih Si A Cheng Si A Cheng Si A Cheng Lu tau Gak tau Menang di gondrong Lu Oke Pada gondrong-gondrong Semua yang nanya nih Kalau Melu-lunya nih Kalau Lu mandi berapa kali sih Sehari Atau Seminggu lah Mandi Pasti Tiap hari Pasti mikirnya gitu Iya Orang yang gimbal Selalu aja Diidentifikan yang Kotor Gak mandi Gak pernah keramas Gatel Gitu Gak sama aja Brother Dan Martin kayak Rambut yang Rambut yang normal Ketika misalkan Lu Gak dirawat Gitu Malu gak dirawat Pasti gatel Gitu gak nyaman Apalagi yang kayak begini Gitu loh Pasti lebih gak nyaman lagi Berarti kerawatannya lebih parah lagi Nah itu Dibanding gue Nah bener Bener tapi memang bener Kalau lu sampo Satu kali keramas berapa Sekali sehari Berapa saset Satu stakeran gitu Kalau itu kan saset Berapa saset Dua saset Dua saset ya Dua saset Kalau gue mungkin bisa Lima sampai enam saset Gitu Berarti kan itu aja udah ekstra Banyak banget dong ya Pengeluaran buat Cimban lu doang Tapi kan itu kan Membukti dari perawatan lu Ada suatu Hal yang ekstra Yang harus lu lakuin Ketika misalnya Melakukan gimbal Kayak gitu Gitu Lu jangan ngira-ngira Kalau yang ini Kalau Ini gimbal Kalau yang gak dirawat Itu gembel Yang udah ngumpul semua ya Jadi tolong bedain gimbal Sama gembel ya Jadi sama Andi bro Keliatan nih Dari rambutnya terawat Bersih gitu Lu ini gak bisa sambil Pesen apa gitu Gue disini Lu mau pesen mie Iya dong Kenapa Dari tadi Gak bisa ya Bisa Apa dong Apa Lu mau apa Kopi Ini Brandnya belum pada masuk ya Consulate Gak masuk Karena dia udah tau Udah ada Ngapain lagi Anjing Roasting Tiba-tiba Gak akan lu Dik Keser Wah Ini Kasus Underscore Karohun Underscore Biru Oke Ceweknya mau main bowling Bowlingnya palak Bukan dong Bukan dong Kasus Karohun Biru Ini orang-orang Sunda semua ya Kang Dulu ya Susah ngurus rambut Apa susah ngurus kehidupan Kehidupan dong Kehidupan Pasti ya Karena Apa namanya Kalau rambut itu Permasalahannya Kita udah pasti tau Kalau gak ketombe Kutuan Ketel Kayak gitu kan Aduh Orang Tapi kalau misalnya Kehidupan Waduh Permasalahannya Jauh daripada itu Bukan perihal kutu lagi Ah Gak Gak lagi Kehidupan yang berat Bukan Kehidupan jauh lebih berat Iya Tapi gue liat lah Karir lu tuh Semakin berkembang Dengan Lu banyak Apa ya Bergaul sana Sini Gue liat Gue kan orangnya cukup introvert Jujur gue nih Gue tuh orangnya Walaupun gue nongkrong-nongkrong gini nih Sebenernya gak nongkrong banget Gak nongkrong-nongkrong banget Gue Lu kan gimana-mana aja tuh Sampai lu punya PT Menggelora Menggelora Itu apa sih Pemuda Terancam menggelora PT itu mesti buka Itu singkatan doang Tapi gue ngambil Apa namanya Semacam Kayak Ideologi dari si Pabrik itu sendiri PT itu sendiri gitu Kayak Apa PT Pabrik itu kan selalu Produksi setiap hari Itu sebuah kumpulan dari Nama band aja Nama band aja itu sebenernya Emang band nongkrong gitu Kalau gue kan Mimpinya itu membuat band Seperti halnya pabrik Kan dulu juga dulu pernah Ben bikin band Sukses mantap Iya sukses mantap Mantap Mantapnya doang Suksesnya kagak Tapi Tapi ya Jangan bohong Lu dari semua talent-talen yang gue bawa waktu pas di Jagonya komik Lu Hipsi Hipsi Wira Wira Terus Apib Apib Terus siapa lagi Afi Sugoe Iya Iya maksudnya Regen Regen juga Semua jadi Dalam itu kayak Wah keren nih Itu berkat tangan lu juga Ini gue kasih tau ya teman-teman ya Orang di belakang panggung Bikin semangat kita selamat tur adalah Ini orangnya Tidak pernah habis baterainya Sumpah asli Buat teman-teman ya Nih Gue juga ada Ada hal-hal yang Mau gue Kasih tau hal sensitif Ini orang tidak pemabuk Banyak orang yang Lu pemabuk ya Pasti Ya Itu sebenernya urusan pribadi Dan setau gue Yang pemabuk itu gue Tapi Minum Kalau minum Masih lah Minum masih lah ya Karena Gue Kan itu masih dilegakan Itu pun Dengan takeran aja Kalau misalnya ada sesuatu hal kayak Event atau apa Gue minum-minum Gak masalah lah Tapi kalau Apa segala macem Psikotropika Gue gak Tuh teman-teman ya Jadi jangan Lihat dari penampilannya Lihat dari sisinya Coba tau Dia diam-diam Karena di lingkungan gue Sudah banyak Yang tertangkap Temanku sudah banyak ya Rehab Rehab Terakhir Anji ya Ada lagi Yang baru Siapa tuh Ada Ada Robi Geisa Ada Ojan Oh itu temen deket gue itu Padahal mau gue undang kesini Iya kan Maksudnya kayak Setau gue itu sudah berhenti ya Setau gue ya Ya pokoknya selama kita Pernah ketemu Jangan pernah pake Jangan pernah pake Jangan pernah pake Ternyata dia Teman anda juga Tapi maksudnya kayak Yang pada kegep Justru malah yang Penampilan-penampilan yang Gue pikir Kayaknya Enggak lah dia emang gak akan pake Dia emang gak akan pake Iya 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 Kalau gue misalnya kayak lu deretin Misalkan ya Gue udah dituduh-tuduh nih Sama siapa Misalkan ya Yang lu lihat Siapa yang pake Orang pasti akan langsung kesini Karena dari rambut gimbal aja Udah identik Ganja nih Wah ini pasti ngeganja nih Iya 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 Gak dicium ya Ini contoh orang Gak pernah ngeganja Menang di gimbal doang Ada ganja dicium Aduh Luar biasa Iya Kita gak bisa pungkiri lah Pokoknya kalau udah ada orang ngegimbal gitu ya Pasti Pikirannya langsung Ganja gitu Sekarang gini Apa Sorry gue botong Sekarang Kalau lu ada kriminal aja nih ya Di TV Pria bertato ini Melakukan Langsung pria bertato kan Bukan lagi atau Apa namanya Pria berkemeja hitam ini Iya tidak ada Atau Pria berpeci ini Atau Enggak Pria bertato ini Pria bertato ini Yang penuh gimbal Melakukan Tabul Wah gitu-gitulah Pasti langsung Kenapa lu Apa Menjudge kayak Menyamaratakan ketika orang bertato Itu kriminal gitu Jadi kan Dengan opini-opini seperti itu Membangun Narasi yang buruk Untuk orang-orang yang bertato gitu Orang bertato pasti kriminal Orang bertato pasti kriminal Jadi semua tuh Kalau yang bertato Pasti nih Lu Enggak beres nih orang-orangnya Ya Maksudnya Padahal Tato itu kan tidak membun Tato itu tidak mencuri Tato tidak memperkosa gitu Bukan tato yang melakukannya Tapi personalnya aja Memang udah enggak beres gitu Jadi Jangan usah meratakan Orang-orang yang bertato itu Semuanya Tidak baik Yang terlihatannya baiknya Yang terlihatan Berpenampilan baik aja Malah Iya kan Uang negara diambil Padahal rambutnya cepat Saya tidak menyebut nama Tidak 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 menyebut nama Ini bukan acara selalu Lihat ada sejarah Orang gimbal Korup miliaran Enggak ada Enggak ada ya Enggak ada ya Tolong tuh Sekarang Yang Apa Yang badannya bertato aja Yang menjadi kades tuh Cuma bersatu Atau Iya Yang viral itu ruangan Ya makanya Menemukan uang-uang yang besar Uang-uang roket Segala macam Mungkin baru dia doang nih Iya kan Ya wawah Gimana nih Saya melakukan atau tidak Mungkin Aduh Susah Susah Ben Baran lu masih kecil loh Sampai sekarang Kan gue yang ngamplopin 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 Gancit gue dulu Cuma 1 juta 1 juta ya Gue yang ngamplopin Ini Ini Bras Ini Bras Itu pun udah dikulung Amplop mana Yang tebal bisa dikulung Berarti dikit tuh Ini Bras Makasih ya kong Bener tuh Perjalanan kita Tapi proses Kita gak instan Gak ada yang Mudah banget Gak ada Gak ada Gak ada Sorry nih Lapa banget Sudah terbiasa Hidup susah Gue Maksudnya Udah Beres kuliah segala macam Waktu pas di Bandung Kayaknya gue udah ngerasa Gue bikin event segala macam Udah punya penghasilan Pindah ke Jakarta ngapain Cuma Casting 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 Ya tau sendiri Casting belum tentu Gue Dapet Segala macam Dan lain-lain Udah gitu budgetnya yang Cairnya sebulan Tiga bulan Itu merasakan Jadi penonton bayaran Pernah gak pernah 25 ribu budget gue Pernah Tapi kan Gue mencoba untuk Melewati fase itu semua Gue berusaha untuk Tidak Meloncat Step-stepnya Gue Apa namanya Gue jalanin Itu dia Tidak mengeluh Itu dia Itu dia teman-temannya Sudah Yang ada dulu aja Kata nyokap gue Kayak gini Dapet lu hari ini Cuma ikan asin Makan aja dulu Yang penting perut kenyang Siapa tau besok Dapet ayam Dinikmatin Jangan ngarepnya Ayam terus Meninggal lu Itu gak makan-makan dong Iya Iya kan bener Itu teman-teman Geser Masih ada lagi nih Nah ini Nah ini calon-calon gimbal nih Calon-calon Calon-calon nih Calon-calon nih Calon-calon nih Asik Ini calon-calon Marbot Dari mukanya Baik banget nih Namanya Marsifan 66 Kurang satu lagi Lo jadi setan Namanya Mungkin karena EBC pulang puasa Iya-iya Setelah bulan puasa Ditambah lagi Ada yang tiba-tiba Belan puasa Hijab dulu Belan puasa Namanya kurangin dulu Oh udah gak puasa nih Tambah lagi Tatonya Bang Delu Kapan bikin Uye Sound lagi Di Jakarta Kapan Uye Sound tuh Ya Jadi gue selalu ngebrand Apapun yang gue bikin Itu dengan Uye Gak ada Uye Channel Uye Terus Uye Sound itu Salah satu event Reggae yang gue buat Jadi Gue tau itu Gue belum sempet dateng Karena emang pas Lagi kenceng-kencengnya Tiba-tiba kan Pandemi Jadi Jawabannya Simpel Nunggu Gimana Kemarin sih Udah ada Dari pementeri Boleh membuat acara Yang penting Progresnya baik Ya apa sih Dijalani Dan Itu sih pertanda Kita bakal start lagi Buat kawan-kawan Para Apa namanya Musisi Seniman Kayak gitu-gitu Jadi nunggu aja Kabar baiknya Dari Para pemimpin kita Kalau memang Sudah Diperbolehkan untuk Membuat acara Kita gak Setidaknya Terima kasih buat Para pemimpin kita Sudah mulai melonggarkan Acara-acara Acara-acara Sudah mulai ada Kemarin saya sudah mulai Ngisi-ngisi acara Alhamdulillah Orang apa namanya Sekarang udah mulai Semuanya udah mulai terbuka Kalau misalnya keman-keman Kayak Masih ngumpet-ngumpet Dan macam Sekarang udah Mulai langsung Terbuka Bahkan biasanya Pau hujan ngumpet-ngumpet Dipojokan Sekarang sudah terbuka Iya Anda lihat sendiri ya Saya gak lihat itu Dia keliling Jalan Jalan MotoGP itu ya Terbukti gak itu Ini kan anda saksinya Gak apa-apa nih Langsung aja nih Anda saksinya Yang gue Apa Tengkep adalah That's work man Dalam artinya kayak Sebelum Berhasil berarti itu ya Ya Kalau berhasil Ketika dia muter-muter Ini Terlepas ya Terlepas dari itu Suatu kebetulan atau enggak Yang gue tau adalah Ketika moto Dua Misalkan mulai Hujan berarti Mau ke MotoGP Ini hujan dulu nih Bahkan sampai yang Wah ternyata harusnya jam 3 MotoGP Jeras banget Sampai yang petir aja Sampai nyambar-nyambar Aspal Itu mau jam 3 Jam 3 ternyata Bakal diundur nih Nah sampai udah Jam 3 lebih Akhirnya turun dong Yang tadinya dipojokkan segala macem Udah turun tuh Sampai ke lapangan segala macem Dia minta waktu Beberapa menit Kalau gak salah Sebelum jam 4 Udah langsung Upacara yang ke Mencimbian segala macem Dan jam 4 mulai Hujan reda Dan percaya tau gak Setelah hujannya Apa namanya Setelah MotoGP nya beres Hujan lagi deres Gue waktu itu Di ruangan ada Gue Agopar sama Wira Oke Bertiga tuh Yang nyasin Ya itu mah terlepas sih Mau percaya gak Gak macam Suatu kebetulan Semua hal Ya kan gue gak ada disitu Di saat itu ya Kita sebagai netizen Kan banyak orang Menertawain tuh Apa segala macem Kan lu yang disitu Betul Cuma yang gue tau tuh gini Itu kan adalah Suatu kehilmuan Yang dari dulu udah ada nih Iya betul Dia terlepas jadi bener atau enggak Tapi kalau lu masih Ke daerah Ya atau mungkin di daerah lu Ketika ada yang hajatan Segala macem Masih pake yang kayak gitu Bahkan di event besar lah Jokot kan ada event besar Di Senayan misalkan Masih ada Yang lu temuin kayak gitu Iya Jadi Mau percaya tau kayaknya Silahkan Cuma yang pasti positifnya adalah Itu dipuji Sama Orang bangsa lain Iya kan bahkan di posting Thanks for Thanks for Stop the rain That's work Ada lagi tuh komennya Come on to Italy Bukan ke Italy tuh Dia begini Tapi kan Berarti kan dia juga Menyaksikan bahwa itu Berhasil gitu Berhasil Betul Harusnya orang-orang luar Belajar tuh dari Mbak apa namanya Mbak Rara Mbak Rara Mbak Rara tuh Orang-orang Italia Argentina Del Piero Belajar lu Bisa nyari Kalau misalkan Makanya jangan dibenturkan Hal-hal seperti itu Sama misalkan Kepercayaan segala macem Nggak akan ketemu tuh Wah musli Setidaknya itu berhasil Aja Di saat itu Jadi MotoGP di Indonesia tuh Ada suatu hal yang bisa diomongin Nempel tuh Bahkan Sirkuitnya kan menjadi sirkuit yang terindah Itu yang juara Kalau nggak salah Miguel Oliveira Iya Miguel Oliveira Iya Gue nggak tau Lu nggak tau ya Karena motornya Seriusan Cepat Nggak tau Lu kira itu Rossi aja ya Iya Rosi yang mana Nggak nggak Kalau lu nonton di TV Mungkin kayak Kayaknya moternya tuh lambat Iya Kencoman Was Was Setelah itu kan Nunggu-muter dulu kan Ya udah tunggu dulu aja Jadi Miratung ngopi-ngopi dulu Ada suara bunyi Ding 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 Tunggu dia Lewat lagi Was Was Gitu doang Nanti nggak tau Siapa ya Agak tau Itu motor Sesak kenceng itu Gitu ya Waduh Jadi gini doang Ternyata kita nonton MotoGP Tunggu Apa ya Banyak flexing aja Di mandarin Gitu doang Itu dia flexingnya doang Tapi seru Sukses ya Indonesia cukup sukses Menyelenggarakan Acara MotoGP Kemarin Menurut gue Rame banget juga yang nonton Termasuk dengan Segala Apa ya Kehebohan dari Mbak Rara itu Iya kan Itu luar biasa Yang juara Mikil Oliveira Yang terkenal Mbak Rara Harusnya Jokowi ngasih Untuk piala tuh Mbak Rara tuh Gokil Luar biasa World ride man Iya Ya pembalapnya tidak menang Ada yang dari Indonesia Ada yang Moto2 atau Moto3 Kalau ngasih Tapi Tidak lebih Wah daripada Terara Terara Langsung brand masuk Brandnya banyak masuk Waduh luar biasa Dirjen Pancok Langsung ngejar Waduh Ya geser Masih ada lagi Julio Fernando Torres Wih Ini balapan Bukan Main bola Itu Fernando Torres Bang ceritain Pengalaman pribadi lu Yang paling Menyeramkan Dan gak kepengen lu ulangi lagi Ini jangan mistis Coba Dari kehidupan Kalau mistis semua Gue takut Cerita pengalaman pribadi lu Yang paling menyeramkan Ya perceraian sih Wah Buat gue itu menyeramkan Itu menyeramkan Ya karena gue tidak pernah Expect bakal Pisah gitu Seperti itu ya Jadi yang Kalau misalnya Yang gak pengen Lu ulang lagi gitu Ya itu Gue pengennya ya Siapa sih yang mau Berumat tangga Yang sampai Dengan pasangan dia Sampai meninggal Ya gitu loh Pasti semua Berapa seperti itu Karena Lu udah mengucap janji dong Gitu kan Coba hidup semua hati Dan lain-lain lah Kayak gitu Tapi ternyata Cerai Mana gue nge-like lagi Video lu Nikah Itu menyeramkan ya Menyeramkan Menyeramkan banget lah Karena Apa ya Yang lu udah bangun Lu Bikin undangan pernikahan Undang Bikin keramaian Germantnya Patah Dan lu harus mikirin lagi Ya ampun Gue harus nyari lagi Mulang-mulang lagi Iya Cicilan ruang berapa Hajar kan Catering berapa Mikir-mikir gitu lagi Makanya menyeramkan Gitu Itu paling menyeramkan ya Teman-teman Jadi teman-teman Kalau seandainya ini Semoga lah Pernikahan kalian langgang Amin Cuman semuanya Tergantungan di atas Oke Lanjut Wah Gondrong lagi nih Camata nih Iyan Punya ini ya Yang raja Oh iya Iyan kasih lah Dede underscore 13 Dek Kang Uye Kenapa memilih profesi Jadi make up artis Gak memilih sih Itu hanya Hanya salah satu Apa Skill yang Ya Ya Skill yang Yang gue bisa lah Ya Kembali lagi Bahwa gue tidak pernah Memilih-milih Pekerjaan yang ini Selagi Gue bisa Gue lakuin tuh Bahkan yang gue bisa pun Gue akan coba Karena ketika gue sudah mencoba Ya itu ada Suatu pengalaman baru Dia kan Never try Never know Iya Dia nih bisa semuanya Tadi tuh main gitar Main jimbe Jimbe Gitu Gue waktu Cek sound Gue tantang-tantang Tentang-tantang Harusnya kan Wira yang main Gue Harusnya kayak dulu Gitu Gue jadi malu main Terus lu bisa Apa Egrang 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 Itu lu Karena kebutuhan Karena Itu ada tekniknya lagi Keseimbangan Yang pasti sih Keimbangan Sama keberanian Sama kepepet Iya Kepepet Iya Karena waktunya Jaman kuliah Lu Harus memikirkan Untuk Ya bayar kosan Bayar Meskipun Ya karena Uang dari Kiriman tuh Kadang tidak cukup Sebenarnya Kira tuh Kalau lagi pas jaman kuliah tuh Pasti pengen membeli sesuatu Ataupun Wah men Anak jurusan lain Ternyata wah Gimana caranya gue bisa ngajak dia ya Aduh aku tidak punya uang Dan lu coba dengan Dengan skill lu Iya Mencari uang dengan skill Ya gue gak malu dong Iya betul Itu fine-fine aja Jadi pemain egrang Gue di Lampu merah Misalkan dengan kaki Belum ada di lampu merah kan? Lampu merahnya bagi-bagi flyer Gitu Wow Ya Fine lah Apa Jadi suatu cerita Pengalaman yang seru gitu Tiba-tiba kesini-sini Berpindah Yang terdiri di lampu merah Gue pake egrang Tiba-tiba ada tv Gitu kan Padahal budgetnya Tidak seperti Yang kita bayangkan Kayaknya lu banyak Sebar flyer Keser ada lagi Masih ada bro Anjir ini cukup banyak nih Bang coba tindik di Lu coba sendiri dulu Coba sendiri dulu Tuh Aduh Alis lu tuh Abis kesalib mio Alis lu Abis kesalib mio tuh Aduh Aduh Ini udah dikorbu Mana kalung lu Kesempitan kali Gatel Ntar Keringetan Coba tindik Dititit Kalau tato mungkin Tato Biar ada apa Biar ada matanya Jadi kan gak Bisa misalnya Ini kan Biar ada matanya Lu mau bikin tato Dibikin ada matanya Biar gak gelap Biar gak gelap Lapanan lah Mas buang Matanya gak apa-apain Ngeto Tapi Tanya Goblok banget Tapi Lebih aneh Lu Kalau Tindik kan Masih bisa dicobot Kalau itu Gimana Iya kan Kalau lu bikin Tato disitu Pernah lu ngeliat Kedalam Kayak gimana Gak pernah sih Coba kasih mata deh Iya Tato aja coba Kan aja bisa Kenan kiri Pengen titit gue Kasih mata Iya Mulut kok kok gak 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 Tapi emang lu ada rencana Ada gak Why not Why not ya Iya dong Dengan pengalaman lu sudah Gila ini ya Kan gue tadi bilang Gue pengen Nato gitu Wah semua Termasuk itu ya Muka doang Gak Gak Berarti kalau muka doang gak Yang lain Gak apa-apa dong Kalo titit Ternyata Ada matanya Gak apa-apa Tapi Tapi jujur ya Jujur gue ya Jujur li Jujur li Ini gue ya Terserah kalian memotong Atau gak Bodo amat nih Gue tuh bekas jahitan Gue tuh ada yang bolong Terdiri jahitan apa Jahitan titit gue itu Sunat Kan gue sunat Kan gue Itu dia Kenapa Selanjutin Dobrolan ini Ini gara-gara Pertanyaan Siapa tadi tuh Aduh Ini crossing yang bagus sih Biarin mau disensor Atau apa Ada bolongan ya Gue bisa masukin Ini disitu Gitu Coba lu cari-cari Siapa tau bekas jahitan Ada yang Ada bisa gitu Gue giniin Masuk ini Mana gue kasih tau Temen-temen gue lagi Aduh SMA itu Pakai piercing Pakai piercing Apalagi dikasih mata ya Aduh ya Allah Titit gue nopang Tinggal disuruh ngamen Oke terima kasih temen-temen Hari ini tepuk tangan dulu Luar biasa Obrolan hari ini Temen-temen Bersama Delu Uye Yang sudah kita tunggu-tunggu Komen kalian sudah dijawab Undang dong Delu Uye Itu Raja Jimbal Katanya Nih Sudah ada nih Bob Marlinya Indonesia Gue datengin kesini Dan sukses selalu Amin Atang Project-project Kedepannya Selalu lancar Dan semoga Kekasih yang barunya Bisa langgeng ya Amin Gue gak tau kekasih yang mana Lagi Lagi banyak searching Ini kayaknya nih Pokoknya sukses selalu Sekali lagi tepuk tangan temen-temen Dan jangan lupa komen Siapa lagi yang harus kita undang Ke PWK ini Dan jangan lupa subscribe Like dan share Dan share video Gue yang kali ini Bersama Delu Uye Ke keluarga kalian Kalau ternyata Tato gimbal itu Tidak sejelek Prasangka dari orang tua kalian Tepuk tangan Sekali lagi temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok Patreon Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.